2 ruangan di SMPN 4 Bangkalan Madura, terbakar pada Kamis, 2 Februari 2023. Kebakaran di ruang kepala sekolah dan ruangan tata usaha itu menyebabkan dokumen-dokumen penting musnah. Terbakarnya dokumen-dokumen penting keuangan di ruang kepala sekolah SMPN 4 Bangkalan ini pun mendapat perhatian polisi. Tim gabungan yang terdiri dari personel Laboratorium Forensik Polda Jatim serta Inavis Satres Krim Polres Bangkalan, turun tangan melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi kejadian, pada Jumat, 3 Februari 2023. Olah TKP mulai dilakukan rombongan tim Labfor Polda Jatim dan Inavis Polres Bangkalan, begitu tiba di sekolah yang berlokasi di Jalan Kapten Syafiri 68 Kampung Satoan Kelurahan Pejagan itu, sekitar pukul 10 waktu setempat. Masa yang bermasuk ke ruangan, yang ada di ruangan saya ini yang lukis Pak. Itu SPJ Rehab ya? Semasa termasuk. Terakhir kali di Rehab tahun berapa sih Pak? Terakhir kali di Rehab tahun berapa? gedungnya. Semua ruangan ini. Yang ke? Kalau terakhir kali saya juga belum tahu, saya masih satu tahun setengah ini. Dari 2001 sudah di sini, Agustus 2001 saya. Ada kali nggak tahu, ya termasuk Pak dengan pengenangnya seperti ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Tauf. Taufit Kurahman. Taufit Kurahman. Giat Inafis dan tim Lampor Perdaja Tim, apa saja di sini? Baik, tadi dilakukan pengambilan sambal oleh tim dari Lampor. Dan kami akan menunggu hasil dari Lampor Model Jatim. Belum muncul ya dugaan kebakaran? Belum. Belum ada ya.